Nah kalau kita mau buka data sebenarnya apa yang disampaikan oleh PPATK kan terkonfirmasi dari keterangan dari Mengko Perekonomian ya Pak Erlangga Hartanto yang pernah bilang memang kalau tidak salah sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 itu kurang lebih 7 atau 8 tahun itu ada sekitar 190 proyek-proyek strategis nasional dengan pendanaan sekitar Rp1.515 triliunan gitu ya. Nah kalau kemudian PPATK mengatakan sumber pembiayaan yang dikorupsi atau diduga lari kepada cash on hand ya ke ASN, ke politisi, ke subkontraktor dan lain sebagainya kan sekitar 36,67% itu lebih dari sepertiga. Jadi kalau hitungannya yang dikatakan oleh Pak Erlangga Hartanto sekitar Rp1.515 triliun sepertiganya atau sekitar 36% memang sudah benar sekitar Rp500 triliun pendanaan dari proyek-proyek strategis nasional dari kekuasaan termasuk juga para elit politik salah satunya untuk pembiayaan pembelu 2024.